Assalamualaikum, jumpa lagi dengan BUNBUNUS PROJECT Di video kali ini saya akan membahas cara membuat dan memasang thumbnail, cukup dari hp aja Thumbnail adalah tampilan foto video di halaman utama sebelum video ditonton Biasanya thumbnail dibuat semenarik mungkin agar orang tertarik untuk menonton video kita Ini adalah contoh beberapa thumbnail di video saya Langsung saja yuk kita bahas cara membuat thumbnail Aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi Canva Kenapa sih saya pilih Canva? Karena aplikasi ini sangat mudah untuk dipelajari dan mudah juga untuk diutak-atik Selain itu, memiliki banyak sekali template desain, ada sampai ribuan yang tersedia untuk bermacam-macam kebutuhan Tama-tama, buka aplikasi Canva yang ada di hp Jika belum ada, teman-teman bisa menginstall terlebih dahulu di aplikasi Playstore Setelah dibuka, akan muncul tampilan seperti ini Nah, disini ada banyak sekali kebutuhan desain Suatu Instagram, logo, poster, dan lain-lain Nah, kalau untuk thumbnail, teman-teman bisa pilih presentasi atau gambar mini-youtube Karena ukuran gambarnya sangat pas untuk thumbnail Yaitu 1720 x 720 Saya disini pilih gambar mini-youtube Klik tulisan, lihat semua Lalu pilih template yang teman-teman suka Saya coba pilih template yang bergambar komputer ini Langsung aja kita klik Nah, template disini bisa kita edit atau kita ubah sesuka kita Baik foto, tulisan, maupun warna dan tata letaknya Untuk mengganti foto, klik gambar fotonya Lalu pilih ganti yang ada di bawah Lalu silahkan pilih foto dari galeri teman-teman Maka akan langsung berubah seperti ini Lalu, saya ingin menghapus elemen ID yang ada di atas Kita klik Lalu pilih gambar sampah Kemudian hapus elemen Selanjutnya, kita ubah warna elemen yang biru Kita klik Lalu pilih warna biru Lalu bisa kita ganti warna yang kita inginkan Saya ganti dengan warna toska Agar serasi dengan celana Untuk mengganti judulnya Teman-teman, langsung saja klik tulisan Pilih sunting Ketik judul Kita bisa atur jenis font Dan ukuran font Kita inginkan Judul juga sama Langsung saja klik tulisannya Kemudian sunting Terima kasih telah menonton! 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 Lalu ketik tulisan yang ingin dibuat Kemudian kita bisa atur Untuk ukuran font Jenis font Dan juga warnanya Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selanjutnya kita akan simpan teman-teman bisa pilih tanda panah yang ada di pojok kanan atas lalu pilih simpan sebagai gambar nah disini akan otomatis langsung tersimpan di galeri hp teman-teman biasanya masuk di folder canvas selesai selanjutnya kita akan belajar cara memasang thumbnail melalui youtube studio langkah pertama buka browser disini saya gunakan google lalu ketikan kata youtube desktop lalu pilih login jika belum pernah login biasanya akan diminta alamat email dan password lalu pilih lanjut ke studio tampilannya akan seperti ini disini akan muncul semua informasi tentang analisis channel video kita baik jam tayang maupun jumlah subscriber dan juga video yang kita upload nah sisi sebelah kiri itu ada bermacam-macam tanda kita pilih yang nomor 2 dari atas yaitu untuk konten setelah kita klik akan muncul semua video-video yang pernah kita upload mulai dari awal sampai terakhir lalu kita pilih video yang akan kita pasang thumbnail kita klik judulnya lalu pilih tanda bergambar pensil untuk mengedit setelah di klik akan muncul detail video mulai dari judul deskripsi thumbnail playlist dan lain sebagainya biasanya youtube akan memberikan 3 rekomendasi gambar secara acak jika dirasa tidak ada yang cocok maka teman-teman bisa upload gambar thumbnail yang sudah diedit tadi caranya tinggal klik di kotak paling kiri yang bertuliskan upload thumbnail lalu pilih gambar thumbnail yang sudah diedit dari galeri hp dari folder canvas nah akan muncul gambar thumbnail yang sudah kita edit tadi yang terakhir adalah kita simpan caranya klik tombol simpan yang ada di atas sebelah kanan sudah selesai sangat mudah bukan cara mengganti thumbnail selamat mencoba ya terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat wassalamualaikum terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton